Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kami cance montor kali ini saya akan berbagi ini tip mengenai montor supra ya jadi ini baru aja ganti yang baru ya guys karena yang lama sudah bisa sudah tidak bisa terpakai ya jadi masternya ini udah nggak berfungsi kemudian dari sini mengeluarkan minyak krim karena udah enggak ada karetnya jadi terpaksa konsumen memilih ganti yang baru ini sudah dipasang untuk langkah yang selanjutnya kita coba akalin rem depannya itu serot keras kayak sini ya jadi mundurnya keras nanti kita coba ganti dari kampas rem depan ya kemudian kita resik kita bersihin pistonnya atau dari sini juga bisa nanti untuk langkah yang pertama kita buka baut kampas rem depannya dulu ya dua ini kalau kita langsung muncuk lepas ini nanti kita susah untuk lepas ininya yang pertama kita lepas ininya dulu kekutnya jadi kalau ini di rem dia nggak mau balik jadi keras ini harusnya kan ininya balik kesana kesini jadi kalau jenis motor supra yang kita lepas Hai jadi kalau jenis motor supra yang kita lepas pertama ini bud kamas rem depannya ya di spadnya biar nggak susah nanti kalau kita lepas kemudian kita lepas kemudian kita lepas yang ini ya guys ya nah keduanya sudah terlepas kemudian kita lepas yang ini ya guys ya kita gunakan menggunakan kunci eh 14 ini berikutnya Terima kasih telah menonton 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 masukkan lagi kita dorong jadi kampas rem depan yang bekasan itu kita bisa pakai lagi buat tahanan begini Hai buat makan ini tes ya agak licin ini ya maaf ya oke kita masukkan lagi kita tekan lagi karena ini piston ini diusahakan sampai masuk biar ada selanan ketika kita pasang kampasnya diusahakan sampai masukkan ini kita pasang yang baru kira-kira kalau segini sudah ada setelah atau belum ya kalau belum bisa kita nanti dorong lagi nah kalau segini kan kemungkinannya masih kurang dikit ya jadi kita tekan lagi aja nah kita tekan lagi aja sampai benar-benar masuk pistonnya ke dalam oke nah udah masuk semua ya jadi untuk langkah selanjutnya nah yang ini kita kasih vaseline untuk pelicin jadi dia nanti ketika remnya kita tekan dia ke sini terus ketika kita lepas dia balik lagi ke sini nah ininya kita kasih vaseline guys kasih pelicin dan masukkan guys ya terus kita pasang kampas remnya posisi seperti ini terus yang ini jadi ke sini nyampingnya jadi agar yang ini kita pantauin ke sini atau enggak yang penting posisinya kayak gini guys nah setelah ini sudah terpasang semua kita pasang bautnya ya baut L10 untuk tahanan kampas remnya kita masukkan satunya lagi kita masukkan lagi kemudian kita kencangkan menggunakan L10 cukup cukup kencang banget sudah kita pasang sini guys nah kita masukkan ya ini lubang ini kan ini kan udah pas kita masukkan lagi seperti semula kita masukkan kita masukkan tengah-tengah lagi selamat menikmati selamat menikmati oke yang ini sudah terpasang semua kemudian ini kan untuk masternya kita kasih minyak rem kita tekan tekan gas ini terus kita pompa terus sampai pistonnya yang dibawa itu keluar selamat menikmati oke kita pompa pompa terus saya belum mau turun ya coba nanti baut yang dibawah yang N kita buka kita gunakan OC8 nah ini kita buka nanti dari atas kita pompa ini karena udah lama gak pernah dibuka jadi agak banyak raknya kotorannya jadi agak susah kita kasih pelumas dulu guys terima kasih nah ini kita lepas aja sini ya buat pembuangan minyak krim supaya terisi penuh kita pompa-pompa dari atas ya biasanya disini tersumpet kotoran walaupun udah lama udah lama banget ya nggak dipakai ini kita bersihkan dulu jadi biar nanti ada selah dari sini keluarnya minyak rem yang tersumbat kita masukkan lagi kita kencangkan lagi kita harus lihat jalanan krim 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 selamat menikmati nah ini guys kampas remnya sudah selesai ya nah ini juga sudah pakam nih sudah pakam oke lah ini sedikit tutorial mengenai tentang cara mengganti kampas rem depan dan mengganti rumah master rem karena yang lama itu sudah tidak bisa dipakai jadi kita ganti yang baru jadi demikianlah semoga bisa bermanfaat bagi para kalian semua apapun ini ada kekurangan yang sebesar-besarnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh